Intro Berkumpung kembali sahabat IB Channel Di kesempatan ini saya akan memperbaiki sebuah motor Astria Grand Nah ini permasalahannya motornya berbuat parah Dan juga menurut yang punya motor ini businya cepat sekali mati Nah apa saja yang kira-kira menyebabkan hal tersebut terjadi Mari coba kita analisa terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah pembongkaran Nah jika teman-teman jeli Di sini sudah kelihatan bahwa karburator motor ini ternyata netes Netes itu mengindikasikan bahwa tampungan bahan bakar Di dalam mangkuk karburator itu berlebih Nah mungkin itu salah satu penyebabnya Ini juga di sistem pengapian itu juga bisa jadi permasalahannya Adakah timing pengapian yang tidak tepat juga menyebabkan hal tersebut terjadi Nah sebelum kita membongkar secara keseluruhan Kita akan coba ngecek businya terlebih dahulu Ini adalah busi dari motor ini Ini warna businya hitam basah Nah hitam basah seperti ini Dan ini juga kelihatan businya masih busi baru Kurang minggu ada busi lagi 20 hari ini satu busi mati Seperti ini Cepat sekali businya mati karena pembakarannya yang tidak sempurna Walaupun apinya bagus Tetapi kalau bahan bakar itu terlalu jenuh Dia juga akan mengakibatkan businya cepat mati Apalagi sistem pengapian yang tidak sempurna Nah saya akan coba hidupkan dulu motornya Biar teman-teman tahu nanti bagaimana kondisi motor ini sebelum saya melakukan penyervisan Kita akan hidupkan dulu biar kita tahu suara motornya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau dilihat dari percekan api yang ada di sini Ya kalau begitu saya lepas tadi Itu kelihatannya bahwa kondisi daripada api kuil itu cukup cukup bagus Tapi biar dah lama-lama saya akan membuka dulu bagian karburator Dan melakukan penyervisan secara biasa Dulu bagian jaringan karburator dan penyervisan ini Begitu juga untuk mengecek setelan klip ini Apakah itu sudah fast atau bagaimana Dan melakukan penyervisan secara biasa nah sedikit tips teman-teman di channel dimanapun kalian berada kalau seandainya bodi karbu teman-teman itu disininya itu berembun, nah berembun itu kan banyak biasanya bodi-bodi karbu yang berembun itu mengindikasikan bahwa tampungan bahan bakar yang ada di bagian sini maka karbunya itu lebih terus bagaimana cara kita nanti menyetel, biasanya disini kan piber, pelampungnya piber, nah kita buka aja dulu biar lebih kelihatan nah ini, oh syukur tidak, ternyata ini bukan piber tetapi sudah besi, jadi kalau besi ya kita gampang aja nyetel nyetel, nyetel turunnya gampang, tetapi yang terpenting itu adalah di bagian ini, jarum pelampung ini yang terpenting nah untuk trik bagaimana cara nyetel jarum pelampung itu sebenarnya sudah pernah saya ungkap di khusus di tentang cara mengatasi karburator banjir, itu di video saya yang terdahulu nah ini akan saya ulas kembali teman-teman, nah ini tentang permasalahan karburator yang banjir nah walaupun di bagian pelampung, ini bisa disetel, tetapi tetap aja kunci utama itu ada disini jika teman-teman perhatikan, tetapi mungkin karena ini saya menggunakan hp yang murah jadi ya tetap aja gambarnya itu atau kualitas gambarnya itu tidak akan bagus tapi coba saya zoom ya, biar kelihatan ya nah ini teman-teman lihat, nah ini teman-teman lihat bahwa ujung, ujung daripada jarum pelampung ini sudah sudah cekung, jadi dia dunda datar, nah terus bagaimana cara kita mengatasi nya itu ada dua dua hal yang harus kita lakukan, yang pertama itu adalah dengan cara mengganti itu juga memang cekungannya itu itu sudah terlalu terlalu parah, itu harus kita ganti dengan jarum pelampung yang baru tetapi saya akan mencoba trik saya dulu, jika itu berhasil maka tidak bisa diganti caranya cukup mudah, teman-teman ikuti terus videonya dan dapatkan ilmunya oke tadi sudah saya zoom, itu teman-teman lihat, nah sekarang, sekarang ini saya akan bagi langsung ini, mumpung yang punya motor juga disini, sekalian biar dapat ilmunya motor korek, nah ini korek kita pakai korek, tapi ingat ini harus rata dan cepat, jadi ini membutuhkan kebiasaan teman-teman, jangan teman-teman bakar itu nanti pasti rusak, caranya pasti ini nah ini, cepat ya, cepat ya, cepat, jangan dibakar lemah, nah setelah seperti itu, ini kita taruh ke bagian sini dan kita masukkan ke sini dan kita tekan, nah seperti ini oke, ini sudah kembali, kembali saya bagi buat teman-teman semua, jadi biar teman-teman yang sudah bergabung di channel saya, itu terus mendapatkan, nah ilmu-ilmu yang mungkin dapat membantu, nah walaupun ilmu-ilmu yang saya bagi itu adalah ilmu-ilmu murahan teman-teman karena kenapa, karena ilmu yang saya miliki itu juga ilmu-ilmu yang seperti itu, jadi kalau ilmu-ilmu yang yang spesial-spesial itu saya tidak punya, jadi yang punya yang murah-murahan, yang murah-murahan yang saya bagi dan siapa tahu ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, jadi seperti itu caranya, kita tekan seperti itu dan sekarang kita akan coba pasang pasang nah jadi, kalau teman-teman melakukan pengganjalan, itu biasanya dari sini, itu kan teman-teman ganjal-ganjal di bagian sini itu itu kadang-kadang main pelampungnya itu tidak tidak bagus, jadi saya lebih cenderung menggunakan trik seperti apa yang saya lakukan tadi ini kita pasang, kita akan coba nanti tes, apakah dia ini masih meremes ataupun tidak, ada masih banjir atau tidak oke, kita pasang sepuirnya uh, Nah teman-teman, tentu saja di semua video itu juga saya tekankan Itu harap teman-teman cek untuk sepeda motor yang masih memakai karburator Di bagian manipol, karena ini juga tadi sama kasusnya seperti Supra Yang kemarin saya kerjakan itu manipolnya bocor Jadi kalau manipolnya bocor itu kenapa bisa membuat businya boros Nah ini kan seperti apa yang saya janjikan tadi Kenapa bisa begitu? Karena begini, jika manipolnya itu bocor Berarti teman-teman itu biasanya mengakalinya dengan nyetel atau menutup setelan angin Nah kalau teman-teman menutup setelan angin Itu artinya teman-teman memperbanyak campuran bahan bakar Ketimbang campuran udara, jadi campurannya itu jenuh Itulah yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna Dan efeknya apa? Efeknya adalah businya itu cepat hitam Dan jika pengapian itu tidak bagus Maka sudah dapat dipastikan bahwa busi tidak akan bertahan lama Nah seperti itu teman-teman itu yang mengakibatkan jika di bagian sini bocor Mengakibatkan businya juga cepat mati Karena kita yang nyetelnya itu terlalu menutup Atau memperbesar campuran bahan bakar Apalagi teman-teman melakukan penyetelan di bagian sini Itu di jarum skepnya tuh Teman-teman besar sekali ya Sama saja Akan mengakibatkan Campuran yang terlalu jenuh Dan businya cepat hitam Jadi cepat Cepat mati begitu teman-teman Oke ini sudah Hampir selesai Dan kita akan coba sebentar Apakah saya berhasil atau bagaimana Oke teman-teman ini untuk Di bagian karbu Teman-teman lihat sendiri bahwa sudah tidak ada lagi Tidak ada lagi remesan-remesan di bagian karburator Nah disini Disini ini juga Tadi karena saya terpaksa mengakali Ini bautnya ini saya akali teman-teman Ini karena bautnya tadi juga ini Sudah doll jadi bautnya yang asli Kemudian Nah seperti apa yang saya lakukan tadi Itu artinya Melakukan sedikit trik pada jarum pelangpung Akhirnya disini Sudah tidak netes kembali Nah untuk bagian karburator sudah beres Nah sekarang Sekarang saya akan mencoba menghidupkan Apakah dengan Servisan di bagian sini Ini Tarikan motor ini Atau sekarang Bunyi dari motor ini Sudah lebih bagus Ketimbang yang awalnya Berobat-obat parah seperti itu Kita hidupkan dulu motornya Kita hidupkan Kuncinya Pusah tidak ada pegangannya Teman-teman sudah Dengarkan sendiri bagaimana suara Suara motor ini tadi Ketimbang yang pertama Jadi Permasalahan yang Ada di motor ini Itu ternyata Hanya terdapat di bagian Karburator Manipol dan setelan Setelan Klep yang terlalu rapat Begitu teman-teman Jadi Untuk permasalahan motor ini Saya rasa sudah Sudah cukup Sudah selesai dan Begitulah Cara kita Mengatasi sebuah motor Astrea Grand Atau tipe-tipe Honda ANF100 Yang mengalami Permasalahan Berobat Tarikan berobat parah Ngempos Dan tidak Tidak bisa dikas Jadi semoga Video ini ada manfaatnya Buat teman-teman semua Dan Salam EW Channel EW Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton